Adanya upaya peninjauan kembali atau PK dari kelompok KSP Muldoko ke Partai Demokrat membuat DPC Demokrat Prabowo-Mulih menyatakan sikap mendukung Ketum AHI dan menyerahkan Surat Perlindungan Hukum ke PN Prabowo-Mulih. Adanya upaya Kepala Staf Presiden Muldoko yang hendak kembali mengkudeta Partai Demokrat Pimpinan Agus Harimurti Yudhoyodo melalui peninjauan kembali di respon DPC Kota Prabowo-Mulih di mana sejumlah kader Demokrat Prabowo-Mulih mendatangi kantor pengadilan negeri untuk memohon perlindungan hukum. Dalam aksi tersebut Ketua DPC Partai Demokrat Prabowo-Mulih, Denny Victoria menyerahkan Surat Perlindungan Hukum kepada Mahkamah Agung melalui PN Prabowo-Mulih. Disampaikan Denny dirinya dan seluruh anggota DPC Demokrat Prabowo-Mulih satu komando di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyodo dan meminta Mahkamah Agung menolak PK KSP Muldoko. Saya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Prabowo-Mulih bersama ASEGEN dan Bolografu Akadar Partai Demokrat Prabowo-Mulih kami menghadir di pengadilan ini untuk menyampaikan suatu pernyataan sikap menyerahkan suatu pernyataan ke pengadilan untuk minta perlindungan dan keadilan dengan menolak pengajuan PK KSP Muldoko. Setelah Surat Perlindungan Hukum Ini Serentak dilakukan di seluruh Indonesia, pihaknya akan selalu siap menghadapi upaya apapun yang mengganggu stabilitas partai. Bedi Firdaus, Paul TV